Intro Halo pemirsa apa kabar anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matlias dapat kembali menemani anda dalam sebuah program TOS yang syarat informasi inspiratif ini dia Bincang Sehati Ya biasa pasti kebanyakan kalau ada Pak Sutri yang baru saja menikah ya pasti keinginannya ya banyak ya ingin salah satunya memiliki buah hati tapi ya banyak sekali yang teman-teman kita di luar sana baru menikah tapi sudah beberapa bulan, beberapa tahun menjalani pernikahan belum juga dikaruniai anak gitu ya mungkin ada banyak faktor salah satunya adalah ketidaksuburan nah dengan berkembangnya teknologi dan ilmu kedokteran salah satu yang bisa dilakukan sebagai ikhtiar gitu ya usaha untuk mendapatkan buah hati adalah dengan program bayi tabung nah hari ini kita akan membahas seputar gimana sih untuk menjalani program bayi tabung nah ngomong-ngomong tentang bayi tabung atau kehamilan ini kan erat kaitannya dengan kesuburan seseorang nah kita akan membahas terlebih dahulu nih mitos fakta seputar kesuburan kita lihat yang pertama Pak Mirza minum pil KB buat perempuan ini kurang subur nah kita ngerti ya konsep daripada pil KB atau program KB adalah membuat orang ini tidak hamil dulu dalam jangka waktu tertentu selama program tentunya ya nah apakah kemudian ini juga erat kaitannya dengan kalau ada orang minum pil KB perempuan minum pil KB gitu ya maka ini kondisinya akan kurang subur ini memang sesuai fakta dari program KB itu sendiri atau mitos belaka atau sebenarnya ada hal yang lain yang bisa diprogramkan ketika minum pil KB pun bisa hamil atau gimana nanti akan kita bahas ya oke kita lanjut yang kedua Pak Mirza selama di bawah 40 tahun masih berpeluang memiliki anak nah kita sering ya berpikiran terutama untuk kaum wanita ya kita selalu kepikiran bahwasnya kalau usianya sudah di atas 40 tahun aduh kayaknya sorry tuh saya berat banget apalagi ada yang bilang di atas 35 itu udah berisiko banget gitu ya tapi kan ada juga yang bilang ah gak apa-apa kok masih di bawah 40 tahun maksimum 40 tahun deh gitu jadi kalau di bawah 40 tahun kans kita, kesempatan kita untuk punya anak ini masih lumayan besar meskipun ada juga yang mengatakan aduh hati-hati deh kalau udah di atas 35 tahun apalagi yang wanita gitu ya nah nanti akan kita membahas apakah ada hubungannya faktor kesuburan seseorang ini dengan tingkat usia kalau biasanya kan kita ngomong kehamilan ya kalau ini kesuburan ini berpengaruh gak sih antara yang under 40 dengan yang 40 plus nanti akan kita bahas ya oke kita lanjut yang ketiga Pak Mirza tunggu setahun sebelum jalani pengobatan kesuburan nah gini biasanya untuk pengantin baru nih ya ketika mereka menikah gitu ya di bulan Januari katakanlah gak boleh langsung kayak sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, lima bulan, enam bulan gitu kok belum hamil-hamil juga udah deh langsung aja program kesuburan ya gitu tapi ada yang juga bilang jangan itu kan baru enam bulan tunggu dulu setahun gitu ya sampai Desember kalau sampai Desember atau Januari belum ada tanda-tanda hamil yaudah langsung program kesuburannya itu gimana gitu ya nah yang jadi pertanyaan apakah harus nunggu setahun dulu atau mungkin kayak ini udah enam bulan, ini udah kelamaan dari nikah kok belum hamil-hamil juga nah waktu yang ideal ini untuk melakukan program kesuburan ini berapa lama atau sebenarnya gak ada idealnya sih anytime kita bisa melakukan itu nanti akan kita bahas juga ya oke kita lanjut yang selanjutnya Pak Mirza jika seorang pria pernah memiliki anak pasti bisa punya anak lagi nah ini case by case ya maksudnya gini ketika ada seorang pria kemudian berpisah entah karena dia berpisah hidup atau berpisah mati gitu ya terus kemudian dia punya punya anak nih sama istri pertamanya gitu terus kemudian married lagi lah dengan istri kedua nah apakah jaminan ketika si suami ini yang pernah menikah di pernikahan pertamanya punya anak maka di pernikahan keduanya juga masih akan punya anak kan udah terbukti di pernikahan pertama atau sebenarnya gini ini akan kembali lagi ke kondisi si laki-laki ini atau kondisi si istrinya yang baru di pernikahan keduanya gitu ya nah apakah jaminan apakah yang punya riwayat pernah punya anak udah pasti tokcer nih gitu ya atau sebenarnya lagi-lagi kondisi kesehatan seseorang atau kesuburan seseorang mungkin akan up and down ya nanti akan kita bahas juga apakah memang riwayat ini bisa berpengaruh atau tidak berpengaruh sama sekali tergantung dengan kondisi yang ada saat ini oke kita lihat yang terakhir yang kelima Pemirsa wanita yang jalan di pengobatan kesuburan bisa miliki anak kembar nah ini ya banyak banget ya kayaknya kalau kita lihat di media sosial ketika ada orang posting gitu ya aduh bun anaknya lucu banget kembar ganteng-ganteng cantik-cantik gitu ya pengen dong punya anak kembar nah akhirnya dia bilang yaudah kalau pengen punya anak kembar gitu ya coba deh program kesuburan gitu nah apakah ada hubungan gitu ya jadi kalau pengen punya anak kembar yaudah program kesuburan aja gitu ya tapi apakah memang selalu identik dengan kalau orang menjalani program kesuburan ini pasti bisa menghasilkan anak kembar nah kalau gitu semua orang pasti pengen punya anak kembar dengan melakukan program kesuburan nah itu ya itu beberapa mitos seputar kesuburan dan kami akan membahasnya sesaat lagi tetap bersama kami di Bincang Saat baik kenapa sih bersama kami di Bincang Saati ini topik yang sangat menarik sekali ya apalagi bagi Anda Pak Sutri gitu ya kayaknya habis pandemi kemarin banyak yang pending untuk acara pernikahan sekarang wedding-wedding udah mulai banyak dan lagi banyak program yang mau program hamil gitu ya untuk Pak Sutri-Pasitri baru nah ngomongin program hamil pasti erat kaitannya dengan kesuburan seseorang kadang-kadang ya kadang-kadang ya kadang-kadang ini ngomong kadang-kadang loh pemirsa case by case banyak yang akhirnya kayak kesusahan kesulitan untuk mendapatkan momongan karena dari beberapa faktor kadang ya ini juga sebenarnya komunikasi antara istri sama suami supaya sama-sama sinkron gitu ya sama-sama kooperatif nah untuk membahas yang tadi baru kita bahas mitos fata sekitar kesuburan ini telah tersambung bersama kami di sambungan zoom dengan dokter Ahmad Kemal Harzif SPOG KFER spesialis kebidanan dan kandungan konsultan fertilitas endokrinologi reproduksi rumah sakit ibu dan anak tambak assalamualaikum selamat pagi dokter Kemal apa kabar walaikumsalam selamat pagi Alhamdulillah baik gimana kabarnya disana Alhamdulillah baik juga udah lama nih ya gak ngobrol sama dokter Kemal kita ngobrol lagi nih dok oke dok sebelum kita membahas tentang tema kita hari ini bayi tabung kita mau tanya-tanya dulu seputar mitos fakta seputar kesuburan ya karena ngomongin bayi tabung hamil ini kan red katanya dengan kesuburan seseorang yang pertama kita mau bahas katanya kalau wanita terutama wanita nih kalau minum pil KB ya jadinya kurang subur sementara orang bilang ya kan bener pil KB kan memang untuk tidak hamil atau gimana tuh dok ada korelasinya atau seperti apa ya jadi kan memang tujuan dari pil KB kan untuk menundal kehamilan sebagai alat kontrasepsi tentunya untuk mencegah kehamilan tapi kembali lagi diingat bahwa yang penting itu seberapa cepat dia kembali subur pasca pil KB itu dihentikan dan yang khas dari pil KB yang diminum itu dia sangat cepat untuk kembali subur jadi memang kita tidak akan berhadapan dengan kemungkinan pasanya menjadi tidak subur gitu ya karena meminum pil KB bahkan kan sering terdengar justru ya kalau kita minumnya tidak teratur ada kelupaan bobola nih dok jadi sebenarnya itu tidak usah khawatir jadi justru yang khas dari minum pil KB itu sangat cepat kembali suburnya nah itu dia pemirsa ya betul orang minum pil KB kan memang untuk menunda kehamilan gitu ya tapi bukan berarti once kita stop minum pil KB terus selamanya tidak akan subur tidak juga karena kan dokter Kemal juga sudah bilang kan memang pil KB itu benar-benar ya jadwalnya harus disiplin banget jam segini harus diminum terus jam segini gitu kan once kita agak lalai terlah segala macam itu bisa jadi kebobolan gitu ya makanya bukan berarti ketika kita minum pil KB atau after effect dari minum pil KB kita akan selamanya kurang subur ya tidak juga ya justru paling cepat itu pil KB setelah minum itu ya stop minum maksudnya itu bisa kembali lagi program ya oke terjawab ya pemerintah saya kita lanjut yang kedua adalah selama di bawah 40 tahun ya masih kansnya masih besar nih masih tinggi untuk memiliki ngomongan nah dok ini ada hubungannya gak sih antara tingkat kesuburan seseorang entah itu pria atau wanita dengan umur terutama di umur 40 dok ya memang betul ya kalau untuk terutama untuk perempuan memang 40 tahun sering dipakai sebagai patokan ya dimana kesuburan akan menurun tapi sebenarnya di atas 35 juga sudah mulai turun ya itu yang harus disadari kalau kalau pun ada sedikit penundaan jangan sampai terlalu lama sehingga di atas 35 jadi kalau kalau saya sendiri personally lebih memilih titiknya itu di 35 di atas 35 memang kita harus lebih cepat untuk memeriksa lebih cepat untuk menelakukan program kehamilan ketimbang pasien-pasien yang di bawah umur 35 tahun oke dokter Kemal lebih prefer yang ke 35 ya tapi kalau misal dok ada orang perempuan atau laki-laki yang kemudian meritnya kan kita gak tau ya dok ya jodoh orang itu rahasia ilahi gitu tapi tetap bisa ya dok ya maksudnya tetap bisa atau tapi kesuburannya menurun kualitasnya dibandingkan dengan mereka yang under 35 gitu ya bisa pasti bisa ya cuman kan kita berbicara tentang persentase keberhasilan jadi persentase keberhasilan jelas menurun sejak usia di atas 35 memang prefernya di bawah 35 tapi kan kalau emang dapat jodohnya atau menikahnya setelah 35 memang ya kita bekerja dengan apa yang kita punya jadi memang di atas 35 masih ada peluangnya di atas 40 juga masih ada tapi memang kita harus sadar memang peluangnya persentase keberhasilan sudah ke single digit jadi sudah tidak terlalu besar lagi persentase keberhasilan program homeo itu nanti ada hubungannya gak dok kalau misal married atau programnya di atas 35 atau 40 dengan kondisi kesehatan si janinnya itu sendiri atau bukan bahkan mungkin ibunya gitu ya memang yang kita khawatirkan karena memang kemungkinan kemungkinan terjadinya kelainan bawaan pada janin itu meningkat di atas 35 apalagi di atas 40 dan juga tentunya faktor kondisi kesehatan si ibunya artinya tentunya kondisi kesehatan kalau masih muda mungkin penyakit penyertanya lebih sedikit kalau di atas 35 atau bahkan di atas 40 mungkin sudah ada hipertensi sudah ada diabetes sudah ada penyakit-penyakit lainnya yang tentunya akan membuat kehamilannya lebih berisiko gitu oke ya jadi terjawab ya menurut saya antara 35 sampai 40 ya tadi dokter Kemal sudah menjelaskan oke kita lanjut yang ketiga nih dok tunggu setahun sebelum jalani pengobatan kesuburan nah banyak orang yang mungkin agak kurang sabar ya dok yang gak sabar baru married sebulan dua bulan itu kok temenku sebulan istrinya udah weh-weh udah mulai hamil mual-mual gitu kan ngidam ini kok istriku udah 3 bulan 4 bulan belum ngidam-ngidam juga waduh udah deh langsung program kesuburan aja nah sebenarnya harus nunggu setahun dulu atau sebenarnya anytime bisa memulai program kesuburan atau harus ada yang direview dulu dalam jangka waktu ideal tertentu nih dok ya jadi memang untuk susah hamil atau susah apa tidak subur ya istilah awamnya memang kita menyarankan periksa setelah satu tahun betul definisinya seperti itu tapi kita bisa juga periksa lebih cepat nih contohnya pada pasien-pasien yang tadi saya sebutkan usianya sudah tersigak 5 tahun heightnya tidak teratur misalnya juga dia sudah pernah ada operasi di daerah kandungan atau memang sudah diketahui ada masalah di daerah kandungan sebelumnya jadi dia bisa periksa lebih awal jadi jangan menunda terlalu lama ya jadi kita tetap sarankan memang kalau pasien normal-normal saja tidak ada keluhan sama sekali terkait kandungan height teratur usia masih di bawah 3-5 bisa kita tunggu sampai 1 tahun jadi probabilitasnya memang pasangan usia subur itu akan hamil dalam 6 bulan pertama itu sekitar 75% nanti akan menambah lagi probabilitas itu 85% dari pasangan usia subur itu akan hamil setelah 1 tahun jadi hanya sekitar 19% saja yang butuh ke dokter sebenarnya jadi kita tinggal lihat aja asalkan tidak ada riwayat-riwayat yang tidak mengganggu suburan contohnya tadi gangguan height nyuri height yang berat pernah di diagnosesi ada kista pernah operasi di daerah kandungan usia ada tersegal 5 kita bisa tunggu sampai 1 tahun oke kecuali kalau ada case by case tadi ya oke kita lanjut yang selanjutnya nih dok ya jika seorang pria pernah memiliki anak pasti bisa punya anak lagi nah ini case by case juga kalau misal ya satu kejadian akhirnya harus married lagi gitu ya dok ya nah apakah ketika di pernikahan pertamanya si laki-laki ini pernah punya anak terus di pernikahan kedua pasti punya anak atau ada pernah kasus gak di pernikahan keduanya justru malah gak punya anak sama sekali ini karena dari faktor laki-lakinya atau perempuannya atau gimana dok ya jadi perlu diingat ya bahwa faktor pria itu kontribusinya cukup besar ya sekitar 30% kesulitan punya anak itu satunya ada faktor pria artinya pada kondisi apapun pasti kita harus mintakan menilai lagi kondisi kesuburan pria meskipun dia sudah punya punya anak sebelumnya bahkan pada pasangan yang sama ya misalnya contohnya misalnya dia punya anak usianya sekarang sudah 8 tahun kemudian kok lepas KB sudah 5 tahun tidak isi juga itu kita harus periksa juga artinya kesuburan itu pasti ada perubahan kita harus evaluasi secara lengkap memang dan yang menarik ada penelitian memang yang menilai itu hitung sperma dalam 1 tahun itu ternyata sangat fluktuatif sangat berubah-berubah jadi itu tentunya harus kita evaluasi pada setiap program kehamilan nah ini juga berlaku juga kalau ngomongin pria dengan yang tadi disebut yang di usia 40 tadi atau kalau dokter Kemal lebih prefer yang ke 35 berarti apakah berlaku juga untuk pria yang ke 35 ke atas ke 40 ke atas kualitas spermennya bisa juga menurun dan akhirnya berpengaruh pada kesuburannya ya tentunya memang untuk pria tidak sejelas perempuan untuk perempuan memang sangat jelas karena memang cadangan telurnya sudah fix dari awal dia lahir kalau pria kan evolusi sperma itu selalu terjadi nah oleh karena itu kata berapa sih usia kesuburan pria itu memang tidak ada secara pasti seperti perempuan sebenarnya oleh karena itu tetap aja walaupun usianya misalnya muda atau tua tetap kita harus sepahawasi juga sih oke jadi kalau pria stoknya selalu diproduksi terus ya dok kalau perempuan selterurnya sudah stoknya on demand sudah ada disitu oke kita lanjut yang terakhir nih dok wanita yang jalani pengobatan kesuburan bisa miliki anak kembar nah ini sering nih dok kalau kita lihat di akun-akun media sosial ada yang mamerin anak kembarnya bun gak bisa punya anak kembar ini bun program pengobatan kesuburan nah ini ada hubungannya gak sih atau yaudah rejekinya memang dikasih anak kembar dok antara kesuburan dengan anak kembar gimana nih ya betul memang sebenarnya tujuan dari program program suburan itu ya program penanganan kesuburan itu sebenarnya mengakhirkan satu bayi yang sehat artinya kembar itu memang bukan menjadi tujuan utama tapi memang kita sadar dengan kita misalnya memberikan obat penyubur kita melakukan tindakan-tindakan yang terkait kegurang kesuburan ada peningkatan angka kehamilan kembar tapi jangan dijadikan sebagai tujuan utama karena tujuan utama kita yang penting satu tapi sehat itu aja apalagi kalau kembarnya tiga kembar empat bahkan lebih itu sebenarnya risiko pada ibu dan bayinya itu lebih besar kalau misalnya hanya kehamilan kembar dua memang hasilnya tidak jauh berbeda tapi memang tetap bayangkan nanti setelah lahir harus mengurusi dua bayi tentunya pasti bebannya lebih besar ketimbang hanya satu jadi tetap saya sih posisi memberikan informasi ke pasien itu yang penting dapat satu tapi sehat dibandingkan dua atau sehat ya kalau dikasihnya dua dan sehat alhamdulillah tapi tetap fokus utamanya satu dan sehat dulu ya karena kan kita ngomongin program kesuburan yang penting hamil dulu punya anak dulu satu dan juga sehat kalau mau punya anak lagi nanti program lagi ya ngobrol-ngobrol lagi sama dokter Kemal gitu ya oke dok terima kasih ini sudah terjawab Minta Fakta seputar kesuburan next di segmen selanjutnya kita akan membahas tentang ya salah satu program juga masih terkait dengan kesuburan yaitu program bayi tabung nah pemirsa kalau Anda punya pertanyaan sekarang lagi diskusi sama suami atau istri aduh kayaknya kita udah setahun udah dua tahun belum punya anak ayo sama-sama kita cari program bayi tabung tapi belum tahu nah boleh deh Anda tanya-tanya hari ini di 021-290-32-644 atau DM Instagram kami di atdaifamily kami akan kembali saat lagi baik baik kenapa bersama kami di bincang saat ini hari ini menarik sekali ya untuk para Pak Sutri yang sedang program ya apalagi baru newlywed baru baru married gitu ya nah ini program yang ditunggu-tunggu ya untuk kesuburan terus udah kayak udah setahun gitu ya udah nunggu-nunggu kok belum ambil-ambil juga pengen tahu tentang program bayi tabung tapi kok malu-malu mau datang ke dokter nah sekarang nonton di depan TV dengerin ya penjelasan dari dokter Kemal tentang program bayi tabung itu seperti apa nah kalau Anda punya pertanyaan dan mau tanya-tanya silahkan di 021-290-32-644 atau DM Instagram kami di atdaifamily kita masih bersama dengan dokter Ahmad Kemal Harzif SPOGKFAR spesialis kebinanan dan kandungan konsultan fertilitas endokrinologi reproduksi dari rumah sakit ibu dan anak tambak dokter Kemal kita lanjut lagi ya kalau berbicara sebelum kita ngomongin bayi tabungnya gitu ya sebenarnya apa sih faktor yang paling dominan terjadi gitu ya kalau kita ngomongin kenapa sih Pak Sutri itu susah banget punya anak apakah memang pure dari faktor kesuburan kah atau mungkin dari faktor stres juga tekanan sosial juga dan lain-lain tapi akhirnya juga ujung-ujungnya pajak kesuburan juga atau apa sih dok ya kalau kita cari faktor penyebab ya untuk susah hamil kita ada tiga faktor utama yang harus dilihat pertama sperma sperma itu tentunya dari faktor pria itu bisa dilihat dari jumlahnya seberapa banyak konsentrasi spermanya kemudian pergerakan dari spermanya dan bentuknya apakah bentuknya normal atau bandingkan tidak normal yang kedua dari faktor perempuan seperti contohnya telurnya terjadi gangguan untuk terjadi telur yang matang yang bisa dibuahi dan yang ketiga ada sumbatan di saluran telur jadi tiga faktor utama itu yang harus dicek dan itu menjadi faktor tersering yang kita hadapi dalam pasangan-pasangan yang sulit gunakan oke di kondisi seperti apa sih dok maksudnya suami istri ini harus segera memeriksakan ya kondisi mereka ke dokter ya maksudnya apakah karena susah hamilnya atau karena sudah berapa lama menikah tapi belum memiliki momongan atau seperti apa dok di kondisi seperti apa mereka harus benar-benar ketemu seperti ketemu dokter Kemal gitu ya jadi memang satu tahun ya satu tahun kalau belum hamil tentunya harus segera periksa di bawah 6 bulan bisa seperti yang saya sudah sebutkan kalau misalnya perempuannya usia di atas 35 pernah operasi ada gangguan haid haidnya jarang haidnya sangat nyeri gitu ya pernah didiagnosis ada penyakit kandungan seperti pista pernah operasi bahkan itu harus segera periksa seperti itu jadi memang 6 bulan atau satu tahun tergantung kondisi pasangan tersebut ya oke oke nah kalau akhirnya 6 bulan atau satu tahun belum juga gitu terus datang ke dokter gitu ya SPOG nah biasanya diperiksa kan apa sih dok apakah memang kan kadang-kadang ya dok ini kadang-kadang ya ada ya ini ya kooperatifnya antara suami istri kan kadang-kadang ada yang suaminya gak mau diperiksa katanya istrinya lah ya mungkin kebalikan juga gitu nah sebenarnya pemeriksaan apa yang biasa dilakukan apakah pemeriksaan ini berlaku untuk dua orang ini suami istri harus dua-duanya diperiksa atau seperti apa dok ya jadi ada sekumpulan pemeriksaan awal untuk pasien yang ingin program hamil ya dan itu tentunya pasti di wawancara oleh dokter kemudian kita WSG WSG-nya tentunya baiknya sih memang WSG dalam istilahnya atau transvaginal kemudian baru nanti kita ada pemeriksaan tambahan itu kita tadi yang saya sebutkan suami pasti diperiksa gak mungkin kita tidak periksa suami karena suami itu 30% kontribusinya terus kemudian nanti perempuan ada pemeriksaan tambahan untuk memastikan dia beropulasi atau siklus heightnya subur atau tidak itu bisa periksa hormon atau dan juga ditambahkan pemeriksaan untuk menilai salurannya ada yang tersumbat atau tidak nama pemeriksaannya histerosalpingografi atau HSG jadi ada tiga pemeriksaan yang biasa kita periksa di awal ada tiga pemeriksaan ya dok ya nah kalau akhirnya sudah diperiksa nih adalah ketemuan ya satu nih masalahnya disini nah solusinya biasanya untuk hamil apa saja dok mungkin ada beberapa pilihan yang akhirnya ini bisa jadi opsi untuk bisa hamil ya tentunya untuk bisa hamil hubungan badan alami atau mencoba secara normal istilah pasien itu tentunya pasti kalau sudah datang ke dokter pasti sudah dikerjakan sebelumnya ya tentunya untuk datang ke dokter harus ada solusi yang lebih baik lagi mungkin pasien sering mengenal dengan obat penyubur ya tujuannya sih sebenarnya untuk membantu seandainya tadi ada masalah telurnya susah matang nah itu obat itu tujuannya untuk membesarkan sel telurnya kemudian ada lagi tindakan yang kita kenal misalnya inseminasi buatan artinya kalau pada saat program alami yang kehamilan alami ini kan sperma itu disemprotkan ke dalam vagina nah jadi pada inseminasi buatan itu spermanya dimasukkan ke dalam rahim artinya dia lebih dekat lagi posisinya dengan kelur harapannya meningkatkan keberhasilan kehamilan dan yang terakhir solusi terakhir bayi tabung yang mungkin menjadi topik kita hari ini tapi memang itu merupakan solusi terakhir dan biasanya ada indikasi-indikasi tertentu pasien seperti apa sih yang harus kita lakukan bayi tabung nah ada indikasi-indikasi ini menarik ya dok langsung aja kita bahas ya dok bayi tabung nah bayi tabung ini kalau pikiran orang awam kan belum ngerti ya bayi ditaruh di dalam tabung apa gimana nih pasti pikirannya begitu nah boleh dijelaskan bayi tabung ini yang seperti apa sebenarnya programnya ya jadi kalau kita hamil alami itu kan sperma dan sal telur itu terjadi pembuahannya di dalam badan di saluran telur istilahnya ya terus kemudian nanti dia akan menempel di rahim untuk berkembang menjadi kehamilan nah kalau inseminasi pembuahannya juga terjadi di dalam badan pasien karena spermanya kita semprotkan saja ke dalam rahim dia cuma hanya memperpendek jaraknya jarak tempuh spermanya yang terakhir kalau bayi tabung itu sal telurnya itu diambil keluar dari badan pasien kemudian dipertemukan dengan sperma di luar sebenarnya dipertemukannya bukan ditabung sih tapi di cawan petri kalau istilah alatnya jadi di laboratorium dibuahi di luar dari badan pasien kemudian ditunggu biasanya di hari ketiga setelah pembuahan atau hingga hari kelima baru dimasukkan kembali jadi yang sangat jelas perbedaannya adalah pembuahannya terjadi di luar badan pasien kalau tadi inseminasi itu kan di dalam dimasukkan ke dalam rahim ya spermanya untuk ketemu sel telur kalau ini sama-sama dipertemukan tapi di luar gitu ya dok ya di luar dari rahim ini bayi tabungnya oke kalau untuk tingkat keberhasilannya gimana dok untuk bayi tabung ya jadi kalau angka keberhasilan bayi tabung tergantung dari usia seperti biasanya dan juga faktor-faktor penibat ketidaksuburannya tapi pada umumnya angka keberhasilannya sekitar 30-40% pada umumnya rata-ratanya seperti itu kalau tadi inseminasi mungkin sekitar 10-15% oke berarti lebih tinggi tingkat keberhasilan di bayi tabung berarti ya dok ya karena 30-40% itu tadi ya betul karena di bayi tabung pembuahan pasti terjadi karena kan dilakukan di luar badan pasien di laboratorium dan jelas dilakukan dipantau setelah dilakukan pembuahan apakah terjadi pembuahan atau tidak sementara kalau kita inseminasikan kita hanya semprotkan dan kita berharap pembuahan terjadi atau tidak jadi pasti akan lebih tinggi keberhasilan bayi tabung sebenarnya oke oke jadi kalau inseminasi hanya disemprotkan tanpa mengetahui apakah memang benar-benar terjadi pembuahan antara si sperma dengan sel telur tapi kalau di bayi tabung benar-benar dilihat secara langsung dipertemukan sperma dengan sel telurnya ini menarik banget ya pemerintah jadi kalau Anda punya berbagai macam kondisi dan indikasi nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya kenapa akhirnya ini menjadi last option si bayi tabung ini tapi dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya oke pemerintah kalau Anda punya pertanyaan boleh di 021-290-32-644 atau DM Instagram kami di at the family kami akan kembali saat lagi baik Anda masih bersama kami di Binyang Sati ini seru sekali ya tadi selama berik juga kita ngobrol sama Dr. Kemal dan juga teman-teman di studio tentang program bayi tabung ya ini seru banget ya 021-290-32-644 atau DM Instagram kami di at the family kalau Anda punya pertanyaan kita masih bersama dengan Dr. Ahmad Kemal Harzif SPOG KFER dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan fertilitas endokrinologi reproduksi dari rumah sakit ibu dan anak tambak dok kita lanjut lagi tadi kan sempat di mention sama Dr. Kemal program bayi tabung jadi last option plus kalau ada indikasi-indikasi tertentu nah sebenarnya kalau kita berbicara indikasi-indikasi ini ya ini kan pasti hubungannya dengan efek atau hasil ya dari tingkat keberhasilan si bayi tabung ini meskipun tadi disebutkan 30-40% lebih besar dari inseminasi gitu tapi Anda kasih maksudnya faktor lain yang bisa berpengaruh atau mempengaruhi tingkat keberhasilan dari program bayi tabung ini sendiri mungkin dari si faktor si perempuan atau laki-lakinya dari kualitas spermanya kak dari usianya kak gitu itu juga pengaruh dok ya kalau keberhasilan bayi tabung bisa dilihat dari faktor perempuan dan kotor biaya kalau faktor perempuan tentunya usia ya jadi tadi sama di atas 35% angka 30-40% itu biasanya di bawah itu justru di atas 40% apalagi kaitannya dengan kemungkinan bahwa telurnya sudah kualitasnya sudah tidak baik jadi bukan kita hanya masalah jumlah tapi kualitas telur itu sudah berkurang pada usia di atas 35% dan apalagi 40 tahun kemudian juga faktor penyebab ketidak suburannya juga sangat mempengaruhi keberhasilan contohnya mungkin kalau misalnya penyebab kita lakukan bayi tabung pada endometeosis atau kista coklat itu itu tentunya keberhasilan lebih rendah dibandingkan faktor lain seperti itu terus kemudian kalau dari faktor prias tentunya angka keberhasilan akan turun kalau memang kualitas spermanya sangat rendah artinya jumlahnya sedikit bentuknya banyak yang tidak normal kemudian apalagi kalau kita bisa lakukan pemirsaan kerusakan DNA di sperma kalau ternyata banyak sekali yang rusak DNA kemungkinan keberhasilannya juga akan turun jadi memang ya tingkat keberhasilannya juga berpengaruh dari kualitas salah satunya sel sperma itu sendiri ya dok ya oke tapi kalau boleh tahu dok program bayi tabung ini di Indonesia sudah banyak yang melakukan atau gimana dok sudah banyak sudah banyak justru memang penting sekali kita memberikan akses ya jadi memang yang menjadi masalah di Indonesia itu bukan hanya sekedar programnya ada atau tidak ada tapi aksesnya juga mungkin sulit dicapai oleh karena itu memang sudah banyak pusat-pusat yang bisa melakukan bayi tabung contohnya di Sumatera juga sudah ada tidak hanya di Pulau Jawa di Bali sudah ada di Makassar sudah ada dan di Kalimantan juga ada jadi semuanya itu penting sebenarnya untuk memberikan akses ke pasien-pasien Indonesia karena memang akan sangat repot kalau dia harus misalnya harus ke Jakarta untuk program bayi tabung gitu kan kalau dia bisa datang di satu pulau tentunya akan lebih membuat programnya lebih cepat kadang pasien itu bisa tertunda hanya sekedar akses saja yang tidak ada itu kan membuat keberhasilannya sudah akan turun padahal sebenarnya kalau kita bisa memberikan akses yang baik tentunya pasien akan datang lebih awal ya lebih awal masih hasilnya lebih bagus dibandingkan ditunda terlalu lama ya punya anak kan berbuat baik berbuat baik jangan ditunda-tunda ya dok oke dok nanti kita akan tanya seputar syarat dan persiapan atau prosesnya seperti apa tapi kita mau tampilkan dulu ini ada DM Instagram dari pemirsa bincang sehati yang mau ditanya-tanya ya dok ya kita aku bacakan nih dari Bu Winda dok apakah boleh angkat berat saat sedang program bayi tabung masih dalam tahap suntik-suntik persiapan bayi tabung terima kasih suntik-suntik persiapan wadah ya suntik-suntiknya ya kita belum bahas ini nanti abis ini mungkin oh ini sekalian dibahas aja nih apakah boleh angkat berat saat program bayi tabung masih dalam tahap suntik-suntik persiapan bayi tabung terima kasih gimana nih dok ya jadi mungkin dijelaskan tentang program tahapannya dulu ya setelah diperiksa misalnya ditutupkan oh ini indikasi bayi tabung jadi akan ada pemberian obat penyugur untuk membesarkan ser telur sehingga jumlahnya banyak kemudian nanti ada tahapan untuk diambil ser telurnya kemudian ada tahapan tadi pembuahan di laboratorium ditunggu sampai hari ketiga atau hari kelima nanti ada tahapan untuk memasukkan kembali bakal janin yang sudah jadi atau embryo yang sudah jadi itu ke dalam badan pasien artinya kalau masih dalam tahapan suntik-suntik justru pasien itu sangat dianjurkan untuk aktivitas untuk olahraga tentunya dalam taraf yang moderate jangan yang terlalu berat kalau angkat-angkat beban tentunya ya tergantung pasien ke pasien ya selama ini apakah dia termasuk dalam pasien yang sudah aktif untuk olahraga atau tidak kalau dia selama ini sudah aktif pemberian obat penyugur tidak mengganggu sebenarnya untuk melakukan aktivitas tersebut betulnya sarannya akan sebaiknya mengurangi aktivitas apabila memang sudah pada tahapan memasukkan embryonya lagi ke dalam badan pasien oke-oke ya berarti tinggal disesuaikan ya jangan terlalu over juga ya yang moderate-moderate aja tapi juga kembali lagi ke aktivitas harian rutinitasnya apakah sudah biasa atau tidak ini tetap harus disesuaikan dan konsultasi ke dokter juga ya untuk supaya ya biar si bayi tabungnya programnya ini tetap berjalan dengan lancar terima kasih ya Bu Winda ya semoga sehat selalu dan program bayi tabungnya berhasil anak sama ibunya juga tetap sehat terima kasih oke dok nah ini ngomong tentang persiapan ya kalau tadi kan sudah dijelaskan nih prosesnya gitu ya nah prosesnya adalah dari awal suntik sirit lain sebagainya sampai akhirnya ada dimasukkan ke dalam rahimnya si perempuan gitu nah persiapannya kan tadi ini juga kaitannya dengan faktor apa yang bisa menyebabkan berhasil atau kurang berhasilnya gitu kan salah satunya sel sperma si prias misal kurang sehat dan lain sebagainya nah persiapan apa sih dok yang harus dilakukan sebelum akhirnya mulai tahapan-tahapan tadi yang dokter Kemal sebutkan apakah harus mengonsumsi makanan yang tinggi gizi nutrisi protein dan lain sebagainya supaya spermenya baik atau gak usah kan udah ada obat penyumburnya gitu atau gimana dok persiapannya perlu persiapan khusus kah atau tetap treatmentnya dari dokter gitu jadi tentunya mengatur diet yang baik itu penting juga ya buat kita ya misalnya faktor pria kita tahu di Indonesia ini banyak sekali yang smoker atau prokok tentunya sudah sangat jelas ya diajurkan untuk stop memang itu sangat baik sekali untuk kalau bisa stop sebelum mulai program ya itu satu baik untuk sebagai prokok aktif suaminya contohnya tapi jangan salah juga istrinya bisa jadi prokok pasif juga itu harus dihentikan lah sebelum kita program amin dan faktor diet tentunya diet kita itu kan yang baik itu tentunya protein harus dijaga ya memang tidak harus terlalu banyak tapi cukup lah hitungannya mungkin sekitar 1 gram per kilogram badan pasien per hari itu harus dicukupi kemudian terbanyak makan serat kurangi makan fast food karena fast food itu tinggi lemak dan tinggi garam ya itu kan sesuatu yang tidak sehat ini kan kaitannya juga sebenarnya untuk mempersiapkan kehamilan ya artinya kalau orang pengen program hamil kan juga harus siap untuk hamil orang kalau mau hamil kan harus sehat tentunya kita tidak boleh makan makan yang tidak sehat seperti fast food tersebut kemudian ya kurangi juga misalnya minuman-minuman atau makanan yang gulanya tinggi karena biasanya memang kalau gula tinggi kaitannya dengan berat badan terlebih obesitas itu obesitas itu biasanya termasuk susah untuk diberikan obat penyubur gitu karena kan berat badannya lebih ya artinya butuh dosis yang lebih tinggi respon sama obat penyubur tidak bagus jadi mengendalikan berat badan juga itu penting mengapa itu juga penting karena pasien kan harus karena tandangannya adalah akan hamil setelah program hamil kalau kita mulai dengan program hamil pada berat badan yang sudah obesitas dengan penambahan berat badan saat hamil tentunya akan lebih lagi ya kondisi berat badan yang lebih tinggi mungkin itu sih untuk faktor-faktor gaya hidup yang harus diperbaiki sebelum mulai program hamil oke dok ini kalau berbicara bayi tabung ya dengan tingkat keberhasilan yang lumayan tinggi 30-40 ribu dibanding inseminasi tadi ya sebenarnya ketika oke sudah diproses terus disuntingin lagi kan ke dalam ya ke dalam rahim gitu berarti ketika terjadi program hamil dia selanjutnya akan hamil seperti kehamilan pada umumnya ya dok ya maksudnya secara umumnya seperti itu karena kan dia hanya dibantu untuk pembuahan kan habis itu nanti kan program hamilnya kehamilannya akan normal seperti biasanya atau dia maksudnya ada risiko gak sih kan kalau kehamilan pada umumnya bukan bayi tabung ya mungkin ada kemungkinan hamil anggur lah keguguran lah dan segala macemnya ini kan masuk dalam kelebihan sama kekurangan dari si program bayi tabung boleh dijelaskan gak kondisinya seperti apa apakah ada kelebihan atau kekurangan dari program bayi tabung atau sebenarnya sama aja dengan kehamilan pada umumnya ketika sudah masuk ke dalam rahim gitu ya jadi sebenarnya sama saja ya artinya buat kita begitu sudah masuk menempel berkembang atau tidaknya itu semua seperti layaknya kehamilan yang biasa cuma memang kita butuh pengawasan yang lebih ketat ya kenapa? karena ini kan anak mahal literally anak mahal ngeluarin uang untuk program hamil ya jadi tentunya pengurusan intensif di awal-awal setelah positif baik itu periksa lab WSG ada obat-obat yang kita berikan untuk men-support kehamilannya tujuannya apa? tujuannya pertama mengurangi risiko keguguran karena untuk mendapatkannya saja itu udah agak susah kan ada tahapan yang dilalui ya jadi kita harus support maksimal dengan misalnya obat-obatan dan juga tadi membatas aktivitas yang berlebihan nah dalam kedepannya semakin besarnya kehamilan tentunya harus dipantau lagi tentang pertumbuhan bayinya apakah berlebihan atau malah kurang ya kemudian apakah ada risiko terjadi kelagiran prematur ada risiko meningkatan tekanan darah sama hamilnya itu tentunya dipantau seperti layaknya kehamilan yang didapat dengan normal saya rasa itu sih yang harus kita lakukan kalau kita hamil secara program bayi tabung oke oke tapi kan ada mungkin ada selentingan orang ini kan gak gak alami ya nanti takutnya ketika lagi program hamil ada risiko-risiko itu gimana tuh apakah memang benar demikian atau ya kembali lagi ini sama dengan pada umumnya kehamilan gitu ya jadi bukan karena program bayi tabungnya sebenarnya itu jadi masalah ya biasanya misalnya oh mungkin mendengar cerita oh saya atau tetangga saya program bayi tabung anaknya ada cacat bawaan tapi kan sebenarnya mungkin cacatnya atau misalnya ada kelainan pada bayinya itu karena pasiennya itu di bayi tabung pada usia yang sudah lebih tua artinya faktor usianya yang menjadi faktor risikonya gitu bukan program bayi tabungnya atau misalnya oh waktu itu ada teman saya program bayi tabung dia petangang darahnya tinggi atau pepansi kembali lagi itu mungkin pasiennya sudah ada faktor risiko sebenarnya sudah ada beberapa penelitian sebenarnya yang mengaitkan luaran kehamilan pada atau hasil kehamilan pada program bayi tabung sebenarnya risiko apa tadi kelainan bawaan itu sebenarnya tidak meningkat ya kalau untuk persalinan prematur itu kaitannya justru dengan tadi apakah hamilnya 1, 2, 3 atau lebih jadi tentunya kalau bayi tabung sampai hamil kembat 3 itu memang risiko prematur tapi kalau bayi tabung tapi hamil hanya 1 maksudnya tentunya tidak prematur jadi sebenarnya tidak usah khawatir terhadap efek pada bayinya jadi kalau bayi tabungnya sebenarnya tidak ada masalah karena akan menjadi seperti halnya kehamilan pada umumnya tapi yang jadi masalah adalah faktor-faktor eksternal yang tadi sudah dimention sama dokter Kemal nah jadi memang harus dihindari ya supaya tidak menimbulkan risiko-risiko nah ngomongin tentang risiko nanti di segmen terakhir kita akan membahas tips gitu ya dok ya yang apa saja sih hal yang bisa dilakukan supaya program bayi tabungnya ini berhasil ya karena kan pasti semua sudah keluar biaya keluar tenaga pikiran energi semuanya keluar pasti ingin berhasil kita akan membahas beberapa hal yang bisa kita lakukan mungkin pra gitu ya atau pas lagi momennya hamil program bayi tabung apa saja yang bisa kita lakukan nanti akan kita bahas ya oke pemirsa 021-290-32-344 atau DM Instagram kami di kalau anda masih punya pertanyaan kami akan kembali saat lagi baik baik kita masih bersama kami di Binyang Saati kita masih bersama dengan Dr. Ahmad Kemal Harzif SPOG KFER dokter spesialis kebidangan dan kandungan konsultan fertilitas endokrinologi reproduksi dari rumah sakit ibu dan anak tambak dok sebelum kita bahas tips ya mau tanya terakhir dulu dok kalau orang nih misal udah setahun gitu abis married udah belum punya anak ini program bayi tabung dan Alhamdulillah berhasil gitu ya nah kemudian ada gak kemungkinan nanti dia hamil lagi di kedua tapi gak pakai program bayi tabung apa maksudnya hamilnya secara normal alami gitu dok iya bisa banget ya dan saya sendiri punya pengalaman pribadi beberapa pasien yang waktu itu sampai harus bayi tabung tapi pada hamil berikutnya bisa spontan tentunya seperti tadi saya sebutkan bahwa kesuburan itu kan flu kuat bisa saja pada saat yang awal yang pertama dia misalnya spedemannya jumlahnya sangat rendah gitu sehingga untuk hamil spontan atau inseminasi tidak bisa tapi ternyata dalam kembangnya waktu bisa membaik tentunya itu bisa mempert meningkatkan kemungkinan hamil spontan jadi tetap misalnya begini oke ya jadi kata kuncinya adalah tingkat kesuburan seseorang itu fluktuatif ups and downs gitu ya jadi tergantung kondisi dimana pas lagi mau program hamil ternyata ini lagi down ya program bayi tabung nextnya ternyata up gitu ya karena berbagai macam ya multifaktoral lah ya seperti itu nah ngomong-ngomong tentang faktor kita akan membahas beberapa faktor supaya tingkat keberhasilan bayi tabung ini meningkat ya pasti adalah asupan nah asupan vitamin D gizi nutrisi segala macam ini menjadi penting kan orang pikirnya untuk persiapannya aja nih sebelum program bayi tabung ternyata selama bayi tabung pun tetap harus dijaga ya dok ya kan orang terkadang mengandalkan ya udahlah udah dikasih obat penyubur ini udah disuntik ini sama dokter gini-gini segala macam akhirnya makanya tadi dokter menyebut fast food lah segala macam ini tetap harus dikontrol juga atau karena ya udahlah ngandelin obat dari dokter gitu dok ya jadi asupan ya nutrisi ya tadi sudah sempat disinggung tentang vitamin D itu juga penting ternyata memang penelitian di Indonesia itu hampir semua pasien yang hamil dan juga dalam program kehamilan itu rendah itu vitamin D nya itu kaitannya sama respon badan terhadap obat penyubur jadi memperbaiki kadar vitamin D menjadikan itu normal ya itu penting sekali untuk keberhasilan program kehamilan juga kita harus dapat suplementasi ya tentunya mungkin sudah sering mendengar kalau asam folak itu harus diminum sebelum pasiennya hamil terus kemudian zat besi juga diminum karena memang di Indonesia angka ukuran zat besi perempuan itu kurang lebih sekitar 75% jadi sangat besar jadi kalau ingin hamilnya berhasil dan ingin hamilnya sehat anemia karena kurang zat besi itu harus dicegah nah itu penting sekali untuk suplementasi kalau bisa dari sebelum mulai program itu ada beberapa yang lain contohnya zinc itu juga bisa diminum mungkin pasien juga sering nanya tentang vitamin E tapi sebenarnya itu tidak apa namanya tidak ada penelitian yang bilang pasien Indonesia itu kurang vitamin E tapi kalau untuk minum suplementasi silahkan tidak ada masalah tapi yang jelas ada penelitian yang kurang pada pasien-pasien Indonesia itu tadi vitamin D, zinc, dan zat besi oke ya oke berarti memang asupan intake itu sangat penting ya nah kalau untuk pemakaian entah apapun ya dok ya produk ya atau apa yang mengandung bahan kimia itu juga harus dihindari gak sih dok mungkin dari apa ya kosmetika, skincare, segala macam gitu kan mungkin karena kalau orang hamil kan kadang-kadang agak gimana gitu ya penampilannya, looknya gitu jadi ya pakai ini itu segala macam itu juga pengaruh gak sih pengambilan apalagi yang bayi tabung gitu kalau untuk produk-produk kosmetik terutama yang harus dihindari terutama yang diminum ya jelas harus di beberapa mungkin harus sampai minum antibiotik untuk program kulitnya tentunya itu harus diinfokan saya sedang program hamil atau saya sedang hamil bahkan karena tidak semua antibiotik itu aman untuk hamilan yang kedua adalah terutama obat-obat yang pemutih kulit ya bleachingnya itu juga harus diinfokan terutama yang minum kalau untuk yang dioleskan sebenarnya kemungkinan perseratnya sebenarnya kecil ya tapi terutama yang obat minum yang harus dihindari dan diinfokan ke dokter kulitnya bahwa saya sedang program hamil atau saya sedang hamil bahkan oke yang penting gak apa-apa tetap cantik kok ya walaupun hamil gitu walaupun agak menggendut gitu ya gak apa-apa ya kan namanya juga lagi program apalagi yang bayi tabung ya karena ini yang diharap-harapkan jadi jangan sampai gara-gara pengen tampil cantik boleh pengen tampil cantik tapi sewajarnya dan seaman mungkin karena yang penting adalah sehatnya si ibu dan juga sehatnya si janin terima kasih dokter Kemal sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Saati semoga ini menjadi insight baru bagi para pasutri yang baru married belum dapat momongan gitu ya punya pandangan baru hari ini terima kasih dokter Kemal sehat selalu salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit ibu dan anak tambah selamat pagi dok assalamualaikum waalaikumsalam terima kasih terima kasih kembali dok oke pemeriksa itu tadi perbincangan kita dengan dokter Kemal semoga bermanfaat ya saya Raden Madlias pamit sampai jumpa dan selamat beraktifitas selamat menikmati terima kasih